Intro Cinta itu senang haram Yang bunyi itu kamu Mencintaimu itu mudah Yang sulit adalah Membuatmu juga mencintaiku Oke Assalamualaikum 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 Yang ada di seluruh Nusantara Dan ini hari Kami saatnya kita Live streaming inspiring beauty Laksan saya membawakan lagu Yang lagi viral Belakang ini Itu dari lagu dari temen-temen saya Ada Kakung dan Armand Di langit sore ya Tak promosiin sekali ya Mumpung viral Oke, dan siang ini juga akan menghadirkan sosok yang tentunya juga ini rumit ya Karena ini masih kaum hawa ya, namanya juga inspiring juga Kita hadirkan sosok yang rumit Bukan maksudnya, ini ada pengandean di lagu itu yang akhirnya disukai oleh netizen ya Nah, sekarang kita akan panggil ini dia Melodia Sanilah Sila Halo, wasa gitu ya jalannya? Iya, harus lepas gitu Oke, selamat datang Sina Melodia Siapa? Sanilah Sila Sanilah Sila Melodia Namanya aja udah Melodia, pasti berguna dengan musik, bener gak? Iya, lumayan Oke, Sina boleh di sapa-sapa dulu ke Tribuners yang ada di dunia maya Halo Tribuners, apa kabar? Semoga postnya kali ini lancar, terus sehat selalu dimanapun kalian berada Oke, adem ya? Gak rumit Oke, Sina Selamat datang sudah protesnya Tribun Jogja Ini adalah, kalau baru pertama kali disini Iya, baru pertama kali Oke, kalau Rizky udah bergali-gali Ini ada protesnya Tribun Jogja, nanti kalau ramenya pas, ngampu gurit ya Karena nanti ada taksil, karena nanti disini jadi rame Oke, sedang, by the way Tapi, kamu juga punya basic sesuai nama, Melod Kamu ini dulu adalah Mariswi, institusan? Seni musik, kamu dedikan seni musik di gue ini Mayornya? Mayornya dulu, pertama kali masuk itu gitar, abis itu tindah jadi vokal Maaf Enggak Gitar ya, kamu lebih beda bernyanyi? Sebenarnya enggak lebih beda bernyanyi Cuman, di mayor gitar itu bahannya lebih susah dibanding mayat vokal itu Jadi lebih banyak hafalannya, kebetulan hafalanku itu lumayan kurang Oke, udah beduk, mau beduk dulu gak? Boleh, ada tajunya gak? Taju Oke, Melody Iya, ah ini kayaknya doa, nama menjadi doa itu bener gak sih? Atau kamu memang dibahirkan, dibesarkan di keluarga yang notabene, musisi, etnologis, animasi Sebenarnya kalau nama itu dari alamatmu bapak saya Sebetulan bapak saya itu dulu musik juga terbadi isi Oh iya, apa yang lumayan? Dulu dia di etnomusikologi Oh etno, wah ini keluarga sih Etnomusikologi itu boleh dicintain gak? Jadi etnomusikologi itu mempelajari musik dari kebudayaan-kebudayaan Tapi dari seluruh dunia Itu di etnomusikologi, saya gak ada teman disana dulu Namanya Mas Totok Itu mempelajari seni musik dan kebudayaan Sejarahnya, latar belakang, bentuknya, musik itu sendiri Oke, siap Nah, kalau kamu sendiri Kan dulu, apa? Sebelum masukin? SMA SMA Apa? IPA apa IPA? Bahasa Bahasa sama apa? Oh iya Kenapa gak ke Pancis Zaza Jerman Tesebut? Enggak Jadi emang pengennya masuk ke musik Jadi awalnya pengen masuk di etnomusikologi juga sendiri Cuman kebetulan orang tua lebih menyarankan di UNY Pendidikan ya Pendidikan Lebih jelas Cisa majar Terus Kenapa pengen ke musik? Soalnya Dari SMP itu emang suka ke musik dari SD sih Udah nge-band? Nge-band itu mulai SMA sih Oh SMA Oke Cuman sekarang gak Pengalus juga dulu? Dulu ditaris sama pengalus itu Oh iya Semet ikut deket festival? Dulu gak gak sempet ikut Cuman ya Masa SMA Ya 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 Boleh berbagi pengalaman gak? Gak Yang Yang jadi Unik itu adalah Sekarang ternyata kamu malah menurut di bidang lain Iya Apa itu? Model Model khusus ini? Produk apa? Model catwalk atau apa? Model khusus kayak foto untuk produk hijab, baju musli Oh iya Terus udah berarti udah banyak endorse? Alhamdulillah lumayan Follower berapa misalnya? Follower berapa ya? 6,5 6,5 Oke Selisih sedikit sama kaya Selisih koma Selisih koma Gak ada ya Serem gua aja belum Gak ada Tentunya ketika kamu punya background di bidang musik Kamu sekarang jadi model untuk produk-produk hijab Itu ada pengaruhnya gak? Gak ada pengaruhnya sih Jadi ya Sekarang lebih cenderung ke model sih dibanding ke musik gitu Soalnya kalo ke musik sendiri Kan di jurusan juga lebih ke pendidikan ya Dulu sempet sih ngajar jadi boles gitu Cuman kayaknya jiwanya tuh bukan jiwa Aku ngajar gitu Tapi tampil di depan kamera ya Oke Oke Nah Apa sih yang kamu dapet dari kamu menjadi pengalaman ya? Kalo finansial kan pasti Pengalaman ketika kamu menghadapi lensa kamera Terus Pakai tutorial gak sih ya? Bikin video tutorial itu Atau cuma segera di Ini produk dari kami ya Kalo dipakai kita foto selesai Gak sih Jadi kebetulan yang aku beli dengan sekarang tuh lebih cenderung kayak Apa pake produk dari bajunya Produknya Produknya gitu Terus Foto udah gitu Atau kalo gak bikin video yang kayak misalnya jalan gitu Ngeliatin detail-detail bajunya gitu aja Jadi bukan yang kayak nge-review baju gitu Atau bikin tutorial gitu Enggak Enggak Terus berarti kamu Tingnya ada sendiri ya? Hmm ada ting sendiri Dari mereka Dari mereka Atau saya menyediakan sendiri gitu Nah Semenjak kapan kamu menggeluti yang gitu Apa namanya Model Baru sih Baru Gue mulainya tuh dari 2016-an Awalnya gimana sih? Awalnya sebenernya iseng-iseng aja Jadi bingung kan Ngapain ya gitu Ehm Kebetulan aku tuh suka Mencoba hal baru gitu Yang belum pernah gitu Coba Coba Kebetulan ada temen yang kayak Kayak gitu juga Terus Tertarik Kayaknya asik ya Kayaknya seru gitu Kayaknya aku bisa deh Terus Akhirnya kenal sama Temen yang kebelahan fotografer Akhirnya dari situ mulai Mengalir aja gitu Jadi itu kayaknya Orang boleh tau Hmm Tertarik gitu Untuk foto sama saya Ada yang tertarik foto sama Rapsu Kamu Lebih nyaman dipanggil apa sih? Dari Melodia Laksita Lebih nyaman dipanggil Laksita sih sebenernya Artinya apa sih Melodia? Artinya apa ya? Jadi Itu yang kasih nama kan bapak saya Melodia tuh Katanya sih Melodi gitu kan Musik gitu Musik Sang itu seni Laksita itu Sebenernya sama saya kan Seni tari Jadi Tari Jadi Musik seni Musik seni tari Gitu Kau gimana gitu Tujukan lah Tapi gak bisa nari Belum mama sekarang juga masih Jujur di seni Mama ngajar loh mama Tapi Ngajarnya juga nari Di? Di Alas Dari Oh gitu Oke Belum lainnya juga Isi Oh isi mamanya Oke Ternyata memang Pas ya Namanya Melodia Loh Bram Master Itu memang ditakdirkan Pengen menjadi Jurnalis kita Mungkin doanya orang lu Bram Ya pas sudah Oke 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 Tribuners ada Labian tangan Atau pertanyaan Karena jam-jam segini itu Jam-jam Belum Beduh ya Kalau anak SD Kelas 1 ini Sudah Gini-gini Haus Dan sebagainya Belum ada Mas Arief Di Facebook Di Panto Mas Susila Mas Susila ini salah satu Subhanallah Apa namanya Subhanallah Apabila apa Subhanallah Itu malah Menang Pacu Bersama Kam Sita Jadi Mas Susila ini Permasuk yang loyang Setiap kali kita ada Apa yang live Dia langsung Ini Mau kita jadiin Apa namanya Kayak Kepala suhu Pimpinan Ini fansnya Livestreaming Pimpinan fans Mas Susila Fahit Fahit bener Siapa lagi Mas Ram Ada lambian tangan Belum ada Belum ada Lambian tangan Oke Cita-cita kamu Di bidang Yang kamu dulu di sekarang Dan mungkin Ada mimpinya Di bidang Seni Musik Yang kamu Studio di situ Kalau Mimpi Atau Keinginan sih Pertama Jadi dunia model Misalnya Pengen Bikin Sebuah baju sendiri lah Gitu brand Karena selama ini kan Pake baju orang Pengen juga Bikin baju sendiri Biar Apa ya Mempromosikan juga Mempromosikan Bagi sendiri Cuma Masih Dalam tahap Mempelajari Gimana marketingnya Terus Gimana desain-desain baju Yang dia suka Kalau untuk dimulis Pengennya Bikin karya Sama suami Tercinta Waduh udah disebut Jangan Jangan nanya Status ya Hahaha Iyalah Ini juga Support ya Support orang terdekat itu Sangat penting Gimana Support orang terdekat Apalagi suami itu Sangat penting Jadi pengennya sih Bikin Sama Sama Biar Biar Ini soalnya Menikah muda Bermaksudnya Kayaknya 25 Menikah pas Masih muda ya Masih 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 50 50 50 Nadar soalnya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Oke Oke Kita akan ke Informasi berikut ini Nah nanti Jadi Profnya Laksita akan ada disini Inspiring Beauty Yang disini Cita hari minggu besok Itu tanggal Berarti tanggal Mei Mei Ya udah Juni ya Oh Juni Dua ya Dua Juni besok ya Pas sebelum hari rakyat Nanti Muncul disini Bisa buat Oleh-oleh Di bagi-bagi keluar Ya Kalau pas di rumah Gak usah engkau ya Beli turang ribu Sebaik banyaknya Nanti kamu Lalu makasih di amplopin Sekalian pro Oke Ya jangan lupa hari rakyat Nanti tanggal 2 Dan nanti Pas Kelebaran Kita break Gak live streaming Tapi tetap kita Akan terbit Di edisi cetak Tanggal 9 Juni ya Jangan lupa Nanti pantengin Yang sudah balik Di Jogja Yang mau mudik Yang sudah mudik di jalan Sudah ada ya Mudik gak? Insya Allah mudik besok tanggal Kemana? Ke Purwokerto Oh Purwokerto 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 Oke Deket ya Purwokerto itu berapa? Deket Empat sampai lima jam Oke Asli sana berapa? Asli sana SMA disana? SMA nya enggak Enggak Di Malang Duh Malang Kok bisa? Betul Malang Malangnya mana? Malangnya di Blimbing Oh iya Deket saya Saya ke Panjeng Serius? Oh Arek Malang Kelihatan Arek Malang itu Beginilah Cool Cool Oke Kita boleh dibagi enggak Inspirasi kamu sebagai seorang perempuan ke teman-teman Tribun Soal Menjalani Apa yang Apa ya Kehidupan Maksudnya misalnya Soal karir Profesi Kalau kamu apa selamanya kamu pegang teguh? Kalau menurut saya yang saya pegang teguh adalah Perempuan itu harus berani Terus harus Persahai diri sama dirinya sendiri Terus harus Apa ya Berbeda gitu Jadi jangan mudah terbawa arus Misalnya Sekarang lagi Trendnya A ke T A gitu Jadi Jadilah dirimu sendiri gitu Jadilah apa ya Ikuti apa yang kamu sukai gitu Selama itu positif Itu apa ya Itu akan menuntun kamu ke sesuatu hal yang pasti baik Kalau ini loh yang buat riski jatuh cinta itu ya Hehehe Oke 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 tribuners jangan lupa sekali lagi nanti Apa namanya Di hari minggu Nanti profilnya raksita ada di Tribun cetak tanggal 2 Juni Selanjutnya Tribun cetak Lifestreaming Eh Lifestreaming Inspiring Beauty dan tanggal habis lebaran Tetap tayang tanggal sebulan Juni Tapi livestreamnya Enggak Karena berkepatan dengan hari Raya Idul Fitri Tanggal 6 5, 6, 7 lah Antara itu ya Dan Kalau ada pertanyaan Silahkan Ke sini Nah abis ini kita akan memudik Mudik hape ini berapa? Nanti tanggal 2 Minggu ya Pas gitu ya Pas gitu ya Nah kamu Beli koran dulu Baru mudik Oke 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 Nah Kalau Ini soal Kita bahas seolah yang lebih umum lagi Nah ini kan ada lagu temen saya ini yang rumit gitu Perempuan tuh rumit kan? Nah kalau kamu sendiri Sebagai perempuan mengakui gak sih? Ehm Sebenarnya Perempuan tuh dikatakan rumit Karena sebenarnya diri sendiri tuh gak ngerti maunya apa Wah sebetulnya kayak gitu loh aslinya Misalnya bocorin rahasia Maunya apa gak ngerti? Gak ngerti Gak ngerti Makanya rumit gitu Karena biasanya tuh gak ngerti maunya apa gitu Misalnya nih Saya pernah kalami ya Milih sepatu atau Sunda Kan ngomong nih sama pasangannya Atau temennya atau cowoknya Terus pokoknya yang ngomong Ini sepatunya bagus gak sih? Ada yang permatanya gini atau gak? Ya cowoknya jawab Bagus-bagus aja Si ceweknya pasti liatnya gini Tukang Kalo ditanya yang bila-bila cuma singkat singkat Bagus-bagus aja Rumit ya? Ternyata Tapi kalo ditanya Bagus mana? Cowoknya bilang Bagus yang itu Yang hitam Tukang Kamu tuh memang suka ya Aku pake hitam-hitam aja Bo Variatif dikit sih ya gitu Misalnya Gak tau gitu maksudnya Kan jadi Gimana nih cowoknya Jadi wanitanya tuh emang rumit Karena dia tuh sebenarnya gak ngerti maunya apa Cuma maunya di ngertiin gitu Oh iya Kayak gitu Jadi Butuh pendapat itu sebenarnya cuma butuh Apresiasi aja sih gitu Sebenarnya kuncinya cuma dibilang satu Kok pake apa-apa cantik kok gitu Oke Selama ini saya lakukan gitu dan Manjir loh Sama gak? Kayaknya saya pake ginger Bagus kayak ini Dijawak Bagus Tentang Bagus-bagus doang Gitu kan Tapi kalo dijelasin agak panjang Berlotas juga Jadi emang gitu ya Mengakui ya Mengakui Mengakui Sering ngalami tiap hari gitu? Engga sih Engga Tetep aja gak ngaku kan Oke Pak Cita Cita-cita besar kamu Untuk karir kamu tadi Selain punya brand sendiri di fashion Apalah? Cita-cita yang paling besar adalah Membuat buku sih Ya buku? Oke Soal apa? Puisi Oh puisi Pengen aja di buku Jadi sudah mulai di status tapi ya? Iya di status story Tapi pengen banget bikin buku sih gitu Lucu juga lah tuh kalo kamu status story Kamu udah puisi itu Kamu capture Terus kamu simpen Nah itu aja Kamu cari buku Jadi kamu gak usah nulis lagi Bukunya capture kamu soal status story gitu Tapi benernya puisi Sebenernya saya pengen bikin begitu buku Puisi terus nanti ada beberapa Pusinnya dijadiin lagu terus nanti dikasih kaset gitu Masih menjadi mimpi semoga bisa terbuka Semoga bisa terbuka Oke dari Unus Dan jangan lupa Temen-temen yang lagi mau mudik Atau dalam perjalanan mudik Ada di jalannya Semoga Ah pengalaman mudik doang Biar safety Pengalaman mudik biar safety tuh Pertama jangan lupa bawa cemilan di jalan Minum Oh iya iya Lupa Ketau Kan kalo musafir gak apa-apa Oh iya ya Musafir gak apa-apa Tapi kalo mudiknya berangkatnya habis buka kan bener ya Iya kalo mudiknya tergantung Waktunya gitu Terus udah gitu Jangan lupa sebelum pulang Peninggalkan rumah Itu listrik dimatikan Air di cek Terus udah gitu Apalagi ya Corpor Corpor dimatiin Terus pancolokan itu ya Semuanya listrik dipastikan Itu off semua Terus udah gitu Lupa dipuji Terus lampor sama RT gitu Betul Tetangga Ini mah kasih tau komplek ya Atau tetangga dan terdekat Ini aku pamit Sampai nanti Gak bawa bingung Tetangga juga gak mau tau itu kan Gak pamit Terus yang punya peliharaan Kayak saya gitu Kucing Oh kucing Satu sih Satu Itu apa itu Dititipin ke penitipan gitu Udah Belum Kan besok udah tanggal 2 besok Oh di tempat temen saya aja Oh gitu Belum ku ya Promosi Mau ingin aku dapet soalnya nanti Wah Boleh 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 Gak gak Jadi Kebetulan temen juga ada penitipan Mereka ini udah mulai amin Itu ya Pesan dari Lex kita Kalau sebelum mudik Jangan lupa sekali lagi Baca doa Ya Bisa duit Apa? Dua duit Gimana? Sama siapa yang amplop ya Amplop untuk saudara-saudara Seindahnya mudik ini Amin mudik gak? Enggak Ada Lama ya Jangan lama ya Ada pasangan disini? Gak Lama banget jawabnya Oke Duisakan Duisakan Oke ada tribuners ya Dan temen-temen tribuners Terima kasih karena selalu setia Mengikuti live streaming Kita setiap kamis Kalau pertama kali ikut live streaming Bisa Caranya dimana Tinggal buka di fanspace Facebook Tribun Jogja Klik nanti ada Updates Apa namanya Yaitunya Kalau kita lebih live Dan Kalau ketinggalan Masih bisa nonton di Facebooknya Ada kan bersimpannya Sebenarnya Ada pertanyaan untuk saya? Gak ada Gak ada Terima kasih Kalau mungkin ya Nanti ya Semoga Lancar dan Balik lagi disini Dan inginnya tercapai Ingat nanti ada Kata-kata inspirasi Dari Aksita Apa tadi? Propon itu harus berani Berani Percaya diri Dan yakin sama dirinya sendiri Terus jangan gampang Mengikuti harus Betul Karena Bisa jadi Ketika kamu melakukan sesuatu Itu menjadi trend Untuk dirinya sendiri Dan orang lain Begitu Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Thank you Terima kasih